Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Putri Sebel Hari ini aku akan ngasih resep buat kalian Sebel banget, alat sinis juga Tapi bisa kalian tambahkan capek ya Yaitu Tauge ijo Mungkin kalian bisa temuin Ini kayaknya kedele ya Kedele itu seperti tauge Kalau tauge kan dari kacang ijo Tapi ini kayaknya dari kedele Dan sama Jomcova Jomcova itu sejenis jamur Yang apa Yang seperti ulet warnanya oren Jadi sebelum dimasak Kita harus dibiasain rendem Seperti ini Nah kita Rendem dulu Jomurnya Pakai garam Ini semuanya ya Nah seperti ini nih Ini namanya Jomcova Jomcova ini sejenis Jamur ulet orange Yang sangat enak banget Ini freshnya ya Ini kalau udah dikeringin Itu gak bisa dibuat Tumis Harus dibuat soup gitu Nah seperti ini Keren banget warnanya Tapi ini harus direndem selama 10 menit gitu Biar tanah-tanahnya Atau Ini kan ada pasir-pasirnya Bisa hilang gitu Jadi direndem 10 menit Ya Dibiasain semua sayur itu harus direndem Biar terjaga dari kesehatan ya Oke Sama sayurnya juga harus direndem Pakai garam Dibiasain ya Semua sayur Ini sayur Oke hijau Nah ini sayur ini sangat Enak banget ya Kitaminya banyak banget ini Ini harus direndem selama 10 menit juga Sebentar Nah yang pasti Mulai sekarang Kita harus jaga kesehatan ya Entah itu Kita mau masak apa Itu Diharuskan Pakai garam Direndem Entah itu 5 menit 10 menit Itu harus direndem dulu Jangan Dari pasar Langsung diiris-iris Dicuci gitu aja Jangan Kalau bisa mulai sekarang Diiris dulu Direndem 10 menit Paling lama ya Paling sedih Ya 5 menit lah Nah itu Seperti itu Baru kita mulai masak Karena Dengan seperti ini Kita terhindar dari Bakteri Yang masuk ke dalam Tubuh kita Gitu kan Karena sekarang Udah banyak Virus-virus yang Menyebab di mana-mana Kita harus jaga kesehatan Yang pasti Tetap sehat ya Buat kalian Semuanya Oke Itu pesan dari saya Nah ini udah Dicuci bersih ya Nah ini udah Dicuci bersih Terus ini juga Udah dicuci bersih Terus kita sekarang Tumis ya Simple banget Tumis Tauge Ulet orange Nah panaskan wajan ya Terus kita Taruh Minyak sedikit Gak usah Panyak-panyak lah Nah Siapkan Bawang putih ya Tadi bumbunya Ntar aku taruh Di bawah aja Karena ini ada Aku punya Bawang putih Yang udah aku cincang Taruh di kulkas Jadi simpelnya aja Nah aku pakai Bawang putih Seperti ini Setel cines ya Ini bisa Setel Indonesia Taruh cabai Habis itu Taruh Jamurnya Jamur ilet orange Zongzo rai Gak usah Taruh air ya Karena dia mengeluarkan air Bikinin aja Terus atasnya Taruh Sayurnya Atau Bikin Kayak Buntuk Seperti ini Kita lagi Bajan Seperti ini Terus kita tutup Selama 2 menit ya Atau 3 menit Karena cepat banget Matangnya Nah ini udah 2 menit Aku buka ya Dan aku gak ngapa-ngapain Tadi posisinya Masih sama ya Ini gak usah Dimasak lama-lama Tuh Mengeluarkan air Makanya gak usah Taruh air ya Nah kita Kita tambahkan Bungkus seperti biasanya ya Ada penyedap Terus gula merah Atau gula putih Terserah ya Terus kasih minyak wijen Biar tambah wani Udah gitu aja Simple Kalau kalian pengen Saus tiram Bisa aja ya Kalau soal rasa Selera masing-masing Ini udah selesai Jadi masak 2 menit atau 3 menit Udah selesai Jangan lama-lama ya Karena teksturnya Ntar gak enak Kita matikan Oke Nah Kalau aku lebih Style-nya tuh Sayurnya tuh Tetap hijau Setengah mateng Makanya kenapa Sebelum dimasak Sayurnya harus Direndam dulu Sama garam Gitu Oke Kita siap sajin Wow Cantik sekali Warna nya Wow Cantik sekali Tumis toge hijau Camur Ulat oren Wow Cantik ya Ada oran Nah Kalian bisa coba Dan jamur ini Sangat langka banget Dan gak semuanya itu ada ya yang fresh Kalau ada pun yang kering ya Karena ini buat sup alat sainis Tapi ini aku menemukan yang fresh Wow Cantik sekali Selamat menikmati Dan aku akan sekarang Akan makan siang Cuma makan sama sayur aja Nanti teman makan buah gitu aja Wow Cantik Aku paling suka warna yang seperti ini Ada oran Ada hijau Oke selamat mencoba buat kalian Nah akhirnya udah matang Dan aku sekarang mau menikmati makan siang ya Sekarang aku cobain dulu Nah udah matang akhirnya Jadi aku sekarang mau makan siang dulu Cuma makan sayur sama minum air Atau ntar makan buah gitu Jadi simple ya Makannya itu Gak keneh-keneh Bismillahirrahim Oh my god Enak Warnanya tuh cantik sekali Warnanya keren banget ya Jadi ada Jemur ini sangat langka ya Bismillahirrahim Enak Padahal tadi Kelihatannya banyak Tapi Setelah ditumis tuh Sedikit Selamat makan Enak banget Teksturnya Teksturnya jemur itu Kenyal-kenyal gimana gitu Kayak seperti ulet Bayangin aja lagi makan ulet ya Enak banget Nah jemur ini biasanya Kalau di jenis itu Dia setelnya kering Dia Kalau orang sini buat sup gitu kan Sup ayam Sup babi Seperti itu Tapi ini aku menemukan yang fresh Jadi aku harus cobain Ternyata enak banget Ternyata enak banget Ini enak Aduh ya Allah Kayak seperti ulet Kayaknya makannya Enggak ada Ketiknya gimana gitu Kalau ini aku punya Apa ini Namanya intip ya Kalau di Lagis aku Sebenarnya Dari kampung Dikasih terus aku Cobain gitu Ternyata enak Karena enggak punya kerbuk Dari kampung 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 Dari kampung